Medali Wasiat Jelit 22 Karya Sinyung Jinyong Pek Suhu itu adalah tokoh terkemuka Suat Sanpei, ilmu pedangnya sangat tinggi, aku mana mampu melawannya tutur bohtian Hektometer, macam apakah ilmu pedang Suat Sanpei itu? Bagaiku juga cuma biasa saja dan tidak mengherankan, jengek su popo Tidak, tidak, ujar bohtian sambil goyang-goyang tangannya Ilmu pedang Pek Suhu itu memang sangat hebat, benar-benar susah dilukiskan lihainya Dia punya pedang hanya sedikit bergerak begini saja lantas dapat meninggalkan 6 titik bekas luka di tubuh orang atau di atas pilar Kau percaya tidak sambil berkata ia pun memegangi lengan celananya Pikirnya kalau su popo tidak percaya maka ia akan menyingsing lengan celana untuk memperlihatkan bekas goresan pedang di pahanya Karena dia adalah bocah gunung dan tiada pernah bergaul, maka sama sekali tak terpikir olehnya apakah perbuatannya itu sopan atau tidak dilakukan di depan kaum wanita Namun terdengar su popo telah mendengus sekali dan berkata, mengapa aku tidak percaya Asiu, bila kita punya bubong sin keng kini berhasil dilatih, bukankah sekaligus aku dapat membuat 7 bekas luka pedang Asiu mengangguk dan menghela nafas perlahan Karena menyesal ilmu sakti mereka itu belum berhasil terlatih dan mereka sudah telanjur menjadi orang cacat Segera bohtian menghiburnya, sementara ini kalian tak bisa bergerak, tapi nanti kalau kalian sudah sembuh tentu dapat melatihnya lagi Buat apa mesti banyak bicara pula, persetan, ngaco beloblaka semprot su popo Kalau aku dapat melatihnya lagi buat apa mesti banyak bicara pula, bohtian menjadi bingung atas somelan nenek itu Ia garuk-garuk kepala dan tidak berani buka suara lagi Rupanya kemarahan su popo masih belum meredah, ia mengomel lagi, hektometer, di mana letak kelihayan ilmu silat suat san pei Dalam pandanganku justru tiada harganya barang sepeserpun, pek cucaisi setan tua itu men raja-rajaan dileng si ausia dan anggap dia punya suat san tiam hoat sudah nomor 1 di dunia ini Hektometer, aku punya kimoh tu hoat, ilmu golok kimoh pei, justru adalah lawan mematikan bagi dia punya ilmu pedang Eh, lemperaksasa apakah kau tahu apa artinya kimoh pei ti, tidak tahu, sahut bohtian sambil menggeleng Kimoh artinya matahari, bila mana seng surya menyingsing, apa yang akan terjadi dengan salju di atas gunung tanya su popo Salju akan cair, jawab bohtian Itu dia Jika seng surya sudah menyingsing, maka gunung salju akan runtuhlah, kata su popo Sebab itulah ilmu silat dari kimoh pei merupakan lawan mematikan bagi ilmu silat suat san pei Anak murid mereka bila bertemu dengan orang kimoh pei tentu mereka akan menyembah dan minta ampun belaka Tentang suat san kiam hoat sudah disaksikan oleh bohtian sendiri, maka sekarang ia menjadi ragu-ragu akan kebenaran kimoh tu hoat sebagaimana dikatakan oleh su popo itu Dasar dia adalah orang jujur, karena rasa sanksinya itu seketika tertampak jelas pada air mukanya Apakah kau tidak percaya tanya su popo segera? Jawab bohtian, ketika aku ditawan oleh pek suhu di kelenteng sana, aku telah menyaksikan sesama saudara seperguruan mereka saling gebrak dan aku masih ingat sedikit kepandayan mereka itu Aku merasa, merasa ilmu pedang suat san pei mereka itu memang, memang, memang apa bentak su popo dengan gusar Kau hanya menyaksikan latihan di antara sesama saudara seperguruan mereka, hanya semalam saja apa yang dapat kau pelajari? Dari mana kau tahu bagus dan tidak? Coba kau pertunjukkan kepadaku sekarang, sedikit kepandayan kasar yang ku pelajari ini tentu tidak selihai peksuhu itu, ujar bohtian Tiba-tiba su popo terbahak-bahak, asyung juga tersenyum-senyum Lalu nenek itu berkata, pek aban kiam itu memang mempunyai bakat yang bagus, latihannya sangat giat pula, sejak kecil sampai sekarang sudah lebih 20 tahun berlatih ilmu pedang Sekarang kau hanya melihatnya saja dalam waktu sebentar lantas ingin selihai dia, bukankah terlalu menggelikan nenek? Toako ini memangnya mengatakan tidak selihai peksuhu itu, selah asyung Su popo melotot sekali kepada nona itu, lalu dia berpaling kepada bohtian dan berkata pula Baiklah, boleh coba kau pertunjukkan sekarang, ingin ku lihat betapa lihainya ilmu pedangmu Bohtian tahu si nenek sedang menyindir padanya, dengan muka marah segera ia menjemput sebatang ranting pohon untuk digunakan sebagai pedang Ia menirukan jurus ilmu pedang yang pernah dilihatnya di kelenteng tempo hari itu Seret, segera ia menusuk seperti apa yang dimainkan Hou Yan Ban Sian dan Bun Ban Hou Daulu Haha su popo tertawa Jurus pertama saja sudah salah muka bohtian bertambah merah dan segera berhenti Teruskan, terus men, seru su popo Aku ingin tahu betapa lihainya suat san kiam hoatmu, dengan perasaan malu mestinya bohtian hendak melemparkan ranting kayu itu Tapi sekilas dilihatnya Asiu sedang memandangnya dengan penuh perhatian, sorot matanya memperlihatkan rasa simpatik, sedikit pun tiada maksud mengejek Maka ia lantas menggerakkan pedangnya pula, seret-seret-seret Ia mainkan terus ilmu pedang yang dilihatnya tempoh hari Makin lama makin lancar permainannya sehingga menerbitkan suara angin yang menderu-deru Semula su popo dan Asiu tersenyum-senyum saja menyaksikan permainan bohtian Akan tetapi makin lama rasa menghina nenek itu pun makin lenyap, sebaliknya menjadi haran Setelah bohtian selesai memainkan suat san kiam hoat yang tidak teratur dan banyak kesalahannya itu Maka su popo saling pandang sekejap dengan Asiu Mereka mengetahui ilmu pedang yang dipelajari pemuda itu sangat tidak sempurna Terang karena tidak mendarat didikan sebagaimana mestinya Namun tenaga dalamnya ternyata sangat hebat, boleh dikata jarang ada bandingannya Waktu melihat kedua orang itu diam-diam saja Dengan kikuk bohtian lantas membuang ranting kayu dan berkata Hendaklah kalian jangan menertawakan lagi diriku Aku sangat bodoh, sesudah belasan hari aku pun tidak ingat lagi seluruhnya Kalau bilang permainanmu ini boleh menyaksikan latihan anak murid suat san pih di suatu kelenteng boberok Lalu diam-diam mempelajarinya tanya su popo Ya, aku tahu adalah perbuatan tidak pantas mencuri belajar ilmu silat orang lain Soalnya aku merasa ilmu pedang ini sangat menarik Maka tanpa sadar lantas mengingat-ingat permainan mereka ini Tutur bohtian dengan muka merah Hanya dalam semalam saja kau sudah dapat mempelajari hal ini pun boleh dikatakan kau mempunyai bakat yang tinggi Ujar su popo Maka aku punya kimoh suhoat ini tentu kau pun dapat mempelajarinya Begini saja, ada lebih baik kau mengangkat aku sebagai gurumu Hi, nenek itu kurang baik Selah asyul mendadak Mengapa kurang baik? Tanya si nenek dengan heran Wajah asyul menjadi merah jengah Sahutnya, jika begitu Bukankah aku harus memanggil dia sebagai susiok? Paman guru Seketika aku menjadi lebih rendah setingkat Panggil susiok ya panggil saja Mengapa mesti geger ujar si nenek dengan menarik muka? Si tua bangka tingput si sewaktu-waktu dapat menyusul kemari dan memaksa aku pergi ke PLWE2 Dalam keadaan begitu bukanlah kita harus terjun ke sungai untuk membunuh diri lagi? Jalan satu-satunya ialah lekas-lekas mengajar ilmu silat kepada si lemper ini Barulah kita dapat melawan tua bangka itu Sekarang urusan sudah mendesak Dari mana dapat membedakan soal tingkatan segala Eh, lemper raksasa Supopo hari ini ingin membuka pintu dan mendirikan cabang Serta akan menerimakah sebagai murid pertama bagi Kim Noh Pei kami Kau mau tidak watak seleboh Tian mestinya sangat penurut Supopo ingin dia menjadi muridnya Tentu dia akan terima dengan baik Tapi demi mendengar Asiu mengatakan sungkan untuk memanggilnya sebagai susiok Maka ia menjadi agak keragu-ragu Lekas kau berlutut dan menyembah padaku Maka jadilah kau sebagai ahli waris Kim Noh Pei kami Kata Supopo pula Aku adalah cikal bakal dari Kim Noh Pei Dan kau adalah murid pertama angkatan kedua Kim Noh Pei kita Tiba-tiba Asiu teringat sesuatu Ia tersenyum dan berkata Nenek, terimalah ucapan selamatku atas pendirian cabang Kim Noh Pei kalian hari ini Eh, toh aku ini Bolahlah lekas kau mengangkat guru pada nenek Aku toh bukan murid Kim Noh Pei Tapi kita terdiri dari dua golongan yang berlainan Maka aku tidak perlu memanggil kau sebagai susiok Karena guru-guru ingin menerima murid Maka Supopo tidak memikirkan apa yang dikatakan Asiu itu Segera ia berkata pula Lekas berlutut dan menyembah delapan kali padaku Mendengar Asiu sudah setuju Dengan Girang Boh Tian lantas berlutut dan menyembah delapan kali kepada Supopo Rasa Girang Supopo sungguh tak terkirakan Katanya, sudahlah Murid yang baik Sekarang kita adalah orang sekeluarga Hubungan kita menjadi tidak sama dengan tadi Hari ini Kim Noh Pei kita telah didirikan Kau harus melatih ilmu silatku dengan giat dan tekun Sebab bagaimana perkembangan Kim Noh Pei kita di kemudian hari semuanya ini adalah tergantung kepadamu Nah, lemper raksasa, hi, nenek cikal bakat Kim Noh Pei Tiba-tiba Asiu menyela dengan tertawa Murid pertama golongan kalian adalah kesatria yang hebat Tapi nama julukannya ini kedengarannya kurang sedap Ya, benar juga, Sahut Supopo Eh, sebenarnya siapa namamu? Terhadap suhu sekali-kali kau tidak boleh berdusta Ya, ya, Sahut Bohtian Ibuku memanggil aku sebagai Kau Capceng Tapi orang-orang Tiang Lok Pang mengatakan aku adalah pangcu mereka yang bernama Ciuk Bohtian Padahal bukan, namun aku, aku sendiri pun tidak tahu sebenarnya siapa dan bernama siapa Huh, Kau Capceng apa segala, ngaco belu belaka Ibumu tentu seorang gila, kata Supopo dengan mendengus Sudahlah, boleh begini saja Kau ikut aku punya si, yakni si Su Sebagai murid Kim Noh Pei Angkatan kedua sebaiknya kau pakai nama apa ya? Eh, HM, murid Swatsan Pei itu ada yang bernama Pek Ban Kiam Hau Ban Li, Heng Ban Cheong dan entah Ban apa lagi Tapi kita lebih kuat selaksa kali daripada mereka Murid mereka adalah angkatan Ban, Laksa Maka murid kita adalah angkatan Ek, 100 juta Jadi selaksa kali daripada selaksa Dia bernama Pek Ban Kiam, selaksa pedang Maka biarlah aku memberi nama padamu Yaitu Su Ek Tu, 100 juta golok Memangnya selama hidup Ciok Boh Tian Belum pernah mendapat nama yang resmi Baik dipanggil sebagai Kau Capceng, Si Lemper Maupun Ciok Boh Tian Semuanya tak diperhatikan olehnya Sekarang Supopo memberi nama Su Ek Tu padanya Memangnya dia juga tidak tahu Ek itu berarti laksa kali laksa 10.000 x 10.000 Maka tanpa pikir ia pun mengiakan saja Sebaliknya Supopo merasa sangat senang Dengan penuh semangat ia berkata pula Aku punya Kim Wah Tohoat ini sudah beberapa tahun Yang lalu ku ciptakan dengan sempurna Cuma saja untuk memainkan ilmu golok ini Diperlukan tenaga dalam yang kuat Kalau tidak tentu takkan memperlihatkan Betapa hebatnya ilmu golok ini Sekali ini aku ke Pergok Ting Putsi di sungai sini Dia berkeras hendak mengundang aku ke PLWE2 Untuk ini kalau dia tak dilabrak Tentu dia masih akan terus rewel dan tak mau mundur teratur Maka aku dan Asiu lantas melatih Bubong Sin Kang bersama Bila tenaga sakti ini sudah terlatih Aku akan menggunakan Kim Wah Tohoat dan Asiu memainkan Giyok Tok Yam Hoat Ilmu pedang rembulan dengan perpaduan Seng Surya dan rembulan Jangankan cuma seorang tua bangka sebagai Ting Putsi Biarpun tokoh nomor satu di dunia perselatan sekarang ini Juga akan angkat tangan menghadapi kami Tak terduga karena sedikit lengah Asiu telah salah latih Cepat aku memberi pertolongan Akibatnya kami berdua sama-sama runyam Hawa murni tersesat dan menjadi lumpuh semua Begitulah, dasar watak si nenek memang suka belak-belakan Sekali Boh Tian sudah menjadi muridnya Maka ia lantas bicara secara terus terang Dan menceritakan sebab-musababnya dia sampai menjadi lumpuh itu Lalu ia menyambung pula Dan untunglah kau memiliki tenaga dalam yang hebat Ini sangat cocok untuk melatih Kim Wah Tohoat kita Tuh Hoat tidak sama dengan Kim Hoat Pedang mengutamakan cepat dan gesit Sebaliknya golok harus keras dan kuat Ranting kayu itu terlalu enteng Boleh kau cari sebatang lagi yang lebih besar Boh Tian mengiakan dan lantas pergi mencari batang kayu Sampai di tempat sebatang pohon yang sudah tumbang Ia lihat di samping itu ada sebatang golok yang sudah karatan Ia coba menjemput golok itu Ternyata golok itu adalah golok yang biasanya dipakai memotong kayu Metu goloknya sudah banyak yang sumbing Bahkan gagang kayunya sudah membusuk dan terlepas Hanya bobotnya agak lumayan dan terasa Ia pikir daripada menggunakan ranting kayu adalah lebih baik Memakai golok pemotong kayu yang sudah karatan ini Maka ia lantas mencari sepotong kayu dan dipasang sebagai gagang goloknya itu Waktu melihat boh Tian membawa kembali golok karatan itu Supopo dan Asyu tertawa geli Kata si Asyu, nenek, Kim Noh Pei kalian hari ini didirikan secara resmi dan memakai golok pusaka demikian Untuk mengajarkan ilmu silat kepada muridmu yang pertama Bukankah agak, agak kurang mentereng Kurang mentereng apa sahut Supopo Justru perkembangan Kim Noh Pei kami kelak adalah berkat golok pusaka ini Hahaha ia menjadi terbahak-bahak sendiri demi bicara tentang golok pusaka yang istimewa itu Maka Asyu dan boh Tian juga ikut tertawa Baiklah, sekarang kita mulai Kata Supopo kemudian Ingatlah yang betul Jurus pertama dari Kim Noh Tohoat kita bernama Hai Bun Liak Chat Buka pintu tangkap maling Yaitu khusus digunakan untuk mengatasi jurus Jong Siong Heng Hek Menyambut tamu di bawah pohon Siong Dari Swatsan Kiam Hoat mereka Karena mereka pura-pura baik hati menyambut tamu segala Maka terang-terangan saja kita membuka pintu dan tangkap maling Tampaknya kita pun seperti membungkuk memberi hormat Tapi di dalam hati kita anggap lawan sebagai maling Habis bicara ia lantas mengambil ranting kayu tadi Dan perlahan-lahan memberi contoh caranya menggunakan jurus serangan itu Sambil berkata Karena aku masih lemas sehingga gerak geriku kurang cepat Tapi kau harus memainkannya dengan cepat dan kuat Bohtian memanggut Lalu angkat goloknya dan menirukan memainkan jurus serangan itu dengan cepat sekali Bagus Kalau sudah hafal nanti kau harus memainkannya lebih cepat Ujar Supopo Dan jurus kedua kita bernama BWS Wat Hang He Bunga BWM Mekar di musim panas Yaitu untuk mengatasi mereka punya jurus BWS Wat Cheng Jun Bunga BWM Mekar di musim semi Mereka suka main bunga BWM Mekar di musim semi Mereka suka main bunga BWM bersaya penam apa segala Tapi kita sengaja mekar di musim panas agar salju mereka mencair dan bunga BWM Mekar Rontok Jurus BWS Wat Cheng Jun dari Swatsan Pei itu agak ruat Sebagai mana pernah disaksikan Ciok Bohtian alias Suek Chuak Tupak Ban Ki yang memainkannya di markas Tiang Lopang Tempoh hari Sedangkan BWS Wat Hang He yang diajarkan Supopo ini adalah sangat cepat Dalam sekejap harus membacok ke atas, ke bawah, ke kanan dan ke kiri masing-masing 3 kali sehingga berjumlah 12 kali bacokan Dengan serangan dasyat ini untuk mematahkan setiap serangan pedang lawan Lalu jurus ketiga bernama Jian Kin Apto, seribu kati menindih unta, khusus untuk mengawasi jurus Yang Toselei Dua unta datang dari barat, dalam Swatsan Kiam Hoat Jurus keempat bernama Tai Herim Sah, pasir tenggelam di dasar laut Untuk mengatasi jurus Hong Sah Bongbong, angin badai berpetebaran, dan begitu seterusnya Setiap jurus ilmu golok ajaran Supopo itu tentu ada sesuatu nama yang aneh Walaupun nama jurus-jurus ilmu golok itu aneh, tapi memang sangat hebat dan menakjubkan Boh Tian tidak pernah kenal sekolahan alias Butauruf Maka ia tidak paham nama-nama jurus ilmu golok yang indah itu Dia hanya mengingat baik-baik caranya memainkan setiap jurus itu Supopo juga cukup sabar, mulutnya mengucap dan tangannya bergaya memberi contoh Bila permainan Boh Tian salah segera dibetulkannya Dengan demikian kemajuan Boh Tian menjadi pesat, jauh berbeda daripada waktu dia mencuri belajar ilmu pedang Swatsan P Di kelenteng bobrok tempoh hari itu Sesudah memberi petunjuk sampai 18 jurus, Supopo sendiri merasa letih Segera ia pejamkan matu untuk mengasuh dan membiarkan Boh Tian berlatih sendirian Tidak lama kemudian Supopo menyambung pula pelajarannya Bila sudah capek ia mengasuh lagi dan begitu seterusnya Sehingga menjelang maghrib ia sudah mengajarkan 72 jurus Kim Loh Tsu Hoat kepada Boh Tian Swatsan Piam Hoat mereka meliputi 72 jurus Demikian kata Supopo akhirnya, tapi ilmu silat Kim Loh Pai kita selalu melebihi mereka Maka ilmu golok kita ini pun satu jurus lebih banyak daripada mereka Jadi ada 73 jurus Jurus yang terakhir ini hendaklah kau perhatikan betul-betul ini Lihatlah sambil berkata ia lantas mengangkat ranting kayu dan memotong dari atas ke bawah Lalu sambungnya, di waktu melontarkan serangan ini kau harus meloncat ke udara Dan membacok ke bawah bersama badanmu yang lagi menurun itu Menyusul ia lantas mengajarkan kera bagaimana harus meloncat Kera bagaimana mengerahkan tenaga dan kera bagaimana menutup jalan mundur Yang mungkin digunakan lawan untuk menghindar Untuk sejenak Boh Tian termenung-menung menyelami jurus itu Kalau ia menirukan ajaran si nenek Ia meloncat ke atas Lalu goloknya membacok ke bawah Begitu dasyat serangan itu sehingga sebelum goloknya menurun Atau dibu pasir di atas tanah sudah bertebaran Selesai pertunjukan jurus serangan itu Boh Tian lantas berhenti dan berdiri di samping Waktu ia pandang Su Popo, tertampak wajah si nenek pucat pasi Ketika berpaling dan memandang asiu, nona itu tampak mengemeng air mata Agaknya sangat berduka Boh Tian menjadi heran, dengan tergagap-gagap ia bertanya Apakah, apakah jurus permainanku ini tidak betul? Su Popo tidak menjawab Selang sebentar barulah ia menggerakkan tangannya dan berkata Betul, cuma, cuma daya serangan itu teramat dasyat Maka janganlah sebarangan digunakan agar tidak keliru melukai orang baik Ya, ya, orang baik sekali-kali tidak boleh dilukai Sahut Boh Tian Jurus ke-73 itu rupanya menimbulkan kesan yang amat mendalam bagi Boh Tian Sehingga pada malamnya ia tak bisa tidurnya Ia terus memikirkan ker permainan jurus terakhir Sampai melupakan Ting Put Sam dan Ting Put Si Serta Pek Ban Kiam yang sedang mencarinya di sekitar gua itu Syukurlah Cian Cu itu penuh dengan hutan belukar Walaupun luas pulau itu tidak terlalu besar Maka Pek Ban Kiam dan kawan-kawannya seketika susah menemukan tempat sembunyinya itu Besok paginya, begitu bangun ia lantas berlatih Kim Loh Tsu Hoat Sampai jurus terakhir, ia meloncat ke udara terus membacok ke bawah Sekali ini lebih dasyat lagi daripada kemarinya Begitu angin senjatanya menyambar ke bawah Belang, terdengarlah suara benturan yang keras Selamat pagi Su Suto Ako, tiba-tiba terdengar Asiu menegurnya dari belakang Boh Tian menoleh, dilihatnya Asiu berada di depan gua dan sedang menyaksikan dirinya dengan sorot matanya yang halus Oh, ya, selamat pagi, sahutnya cepat Muka Asiu menjadi merah, katanya, aku ingin jalan-jalan ke hutan sana Apakah Hengka suka mengawani aku? Baiklah, kau sudah dapat bergerak Kau memang harus melemaskan otot, sahut Boh Tian Segera kedua orang berjalan ke arah hutan sana Kira-kira beberapa puluh meter jauhnya Sementara itu mereka sudah memasuki hutan yang cukup rindang itu Di dalam hutan masih remang-remang oleh kabut tipis Keadaan sunyi senyap Hanya terdengar suara tindakan mereka yang menimbulkan suara keresek-keresek menginjak daun-daun kering di atas tanah Sekonyong-konyong Boh Tian mendengar suara terseduh-seduh sebelahnya Waktu Boh Tian menoleh kiranya Asiu yang menangis Keruan ia terkejut dan cepat ia bertanya Nona Asiu, sebab? Sebab apakah Hengkau menangis? Tapi Asiu tidak menjawab Ia berjalan pula dan tiba-tiba bersandar di sebatang pohon dan menangis lebih sedih lagi Ada apakah? Kau telah diomeli nenekmu? Tanya Boh Tian Asiu menggeleng kepala Habis mengapa? Badanmu tidak enak? Tanya Boh Tian pula Kembali Asiu hanya menggeleng saja Dan begitu pula meski Boh Tian telah bertanya sampai beberapa kali Seketika Boh Tian menjadi bingung Wanita-wanita yang pernah dikenalnya seperti ibunya, Sikiam, Ting Tong, Hoa Banci dan lain-lain semuanya berwatak terang-terangan dan tidak pernah terjadi seperti Asiu yang lemah lembut dan malu-malu ini Makin sedih Asiu menangis, makin bingunglah Boh Tian Akhirnya terpaksa ia memohon, sebenarnya apakah yang menyebabkan hatimu sedih? Sudilah kau menerangkan kepada ku se-semuanya ga, gara-garamu, kau, kaulah yang salah Masakah? Masakah kau masih bertanya sahut Asiu dengan terguguk-guguk? Keruan Boh Tian terkejut, pikirnya, aku yang salah? Bilakah aku berbuat salah tapi karena dia sangat menghormati Asiu yang berbudi halus itu maka ia percaya saja segala apa yang dikatakan Nona itu Jika dia bilang dirinya salah, maka tentulah tidak keliru lagi Segera ia menjawab dengan suara terputus-putus Nong, Nona Asiu, harap engkau suka menerangkan padaku apa kesalahanku Aku adalah, adalah seorang bodoh, sudah berbuat salah Tapi ti, tidak tahu, sungguh bodoh aku ini Dengan air matu melele Asiu memandang Boh Tian Lalu tuturnya, semalam aku, aku telah bermimpi buruk Impiannya sangat menakutkan Di mana kau, kau telah bersikap sedemikian kejamnya kepadaku Sampai di sini kembali air matanya bercucuran lagi Aku sangat kejam padamu Boh Tian menegas dengan terheran-heran Ya, aku telah mengimpi, dengan memainkan jurus ke-73 dari Kim Loh Tsu Hoat itu Kau telah membacok dari udara dan sekali bacokan telah membinasakan diriku Sahut Asiu Untuk sejenak Boh Tian tercengang Mendadak ia mengetok-ngetok kepalanya sendiri dan mengomel, kurang ajar Aku telah membuat Nona ketakutan di dalam mimpi Asiu menjadi tertawa geli Katanya, suto aku, aku sendirilah yang bermimpi dan tak dapat menyalahkan kau Boh Tian sampai terkesima memandangi wajah si Nona yang putih halus dan cantik itu dikala tertawa dengan pipinya yang masih terdapat beberapa tetes air mata Muka Asiu menjadi merah, katanya pula dengan malu-malu Impianku biasanya sangat tepat dan terbukti Makanya aku menjadi takut jangan-jangan pada suatu hari kelak engkau benar-benar akan membacok mati diriku dengan jurus ke-73 itu Tidak, tidak mungkin, biar bagaimanapun tidak mungkin aku membunuh kau Sahut Boh Tian sambil menggeleng-geleng Jangankan aku tak mungkin membunuh kau Sekalipun kau yang akan membunuh aku juga aku takkan, takkan melawan Jika aku akan membunuh kau, sebab apa kau takkan melawan Asiu menegas dengan heran Ya, aku, aku merasa apapun yang Nona katakan dan apapun yang hendak Nona lakukan Tentu aku akan menurut kepada segala kehendakmu itu Sahut Boh Tian sambil garuk-garuk kepala dan menyengir Apabila engkau benar-benar hendak membunuh diriku Bila aku tidak menurut, tentu engkau akan tidak senang Maka adalah lebih baik aku membiarkan diriku dibunuh engkau saja Asiu mendengarkan ucapan Boh Tian itu dengan termangu-mangu Ia merasa ucapan pemuda itu sangat tulus ikhlas dan timbul dari lubuk hatinya yang murni Sungguh ia menjadi sangat berterima kasih Ia terharu dan matanya menjadi merah lagi Katanya kemudian, sebab, sebab apakah hengkau sedemikian baiknya pada kuku pikir Asalkan Nona merasa senang, maka aku pun merasa bahagia Sahut Boh Tian, Nona Asiu, sungguh aku ingin, ingin senantiasa memandangkah seperti sekarang ini Dasar Boh Tian memang seorang pemuda yang masih hijau dan polos Apa yang terpikir olehnya segera diucapkannya tanpa mempunyai pikiran-pikiran lain Sebaliknya meski usia Asiu lebih muda beberapa tahun Namun dalam hal seluk-beluk kehidupan manusia entah berapa kali lipat paham daripada Boh Tian Oleh sebab itulah demi mendengar ucapan Boh Tian tadi Segera ia anggap pemuda itu telah menunjukkan rasa cinta padanya Dan bersedia untuk hidup berdampingan selamanya sebagai suami-istri Keruan ia menjadi malu, mukanya menjadi merah dan menundukan kepala Sampai setian lamanya kedua orang terdiam Akhirnya Asiu membuka suara dengan kepala tetap tunduk Aku pun tahu, engkau adalah orang baik Apalagi ketika di atas perahu itu kita Kita berdua telah memakai satu bantal Untuk mana biarpun mati juga aku takkan ikut kepada orang lain lagi Dengan ucapan Asiu ini maksudnya Ialah bahwa apa yang sudah terjadi itu seakan-akan sudah suratan takdir Dalam keadaan seluruh badan terikat Boh Tian justru dilemparkan orang ke dalam kolong selimutnya Sehingga meringkuk bersama satu bantal semalam suntuk Hanya saja ia malu untuk mengatakannya secara terus terang Maka ketika menyebut tentang bersatu bantal itu suaranya menjadi sedemikian Lirihnya sebagai bunyi nyamuk Sudah tentu Boh Tian sama sekali tidak paham Ucapan Asiu itu pada hakikatnya merupakan sumpah setianya Yang diketahui hanya kedengaran si Nona ternyata sangat baik padanya Dengan sendirinya ia sangat senang Tiba-tiba ia berkata Alangkah baiknya jika di atas pulau ini hanya terdapat nenekmu Engkau dan aku bertiga Kita dapat tinggal selamanya di sini tanpa diganggu oleh siapapun juga Tapi sayang kita telah disusul oleh Pek Ban Kiam Kakek-kakek Ting Put Sen Ting Pun Si Segala Sehingga kita selalu dalam keadaan khawatir Aku sih tidak takut kepada Pek Ban Kiam atau Ting Put Si Segala Aku hanya takut kalau Kalau kelakau membunuh diriku Sahut Asiu sambil mengangkat kepalanya Tidak, aku lebih suka membunuh diri sendiri Daripada mengganggu seujung jarimu sekalipun Sahut Boh Tian cepat Tanpa merasa Asiu mengangkat telapak tangan sendiri serta memandangnya Kala itu sinar seng surya sedang memancarkan cahayanya yang gilang-gemilang Dan menembus masuk ke dalam hutan di antara celah-celah pepohonan Maka tertampaklah jari-jari Asiu yang putih bersih menggiurkan itu Tanpa merasa Boh Tian terus pegang tangan si Nona dan menciumnya Keruan Asiu menjerit kaget dan cepat menarik kembali tangannya Mendadak ia menjadi lemas dan bersandar di batang pohon dengan napas terengah-engah Mengirasi Nona menjadi marah Cepat Boh Tian berkata Oh, maafkan, Nona, harap janganlah marah Aku tidak sengaja melihat kegugupan pemuda itu Asiu menjadi tidak tega Kembali ia menyodorkan tangannya dan berkata dengan suara lemah lembut Ti, tidak, tidak apa-apa Boh Tian menjadi girang Dengan hati berdebar-debar kembali Ia memegang tangan si Nona yang putih halus itu dan dirabar-rabanya dengan perlahan Tapi ia tidak berani menciumnya lagi Sudah tenang kembali pernapasannya Lalu Asiu berkata Kau telah melancarkan jalan darah meneku Akan tetapi entah kapan barulah kekuatan beliau dapat pulih kembali Karena Boh Tian tidak paham tentang Chow Hwe Ejip Mo Lumpuh karena salah melatih Apa segala Maka ia pun tidak tahu Ker bagaimana harus menghiburnya Ia hanya berkata Semoga Ting Put Sita dapat menemukan kita Maka tak akan menjadi halangan Walaupun sementara ini Kesehatan nenekmu belum pulih kembali Mengapa kau masih bicara tentang nenekmu dan nenekku segala? Bukankah dia adalah Chikal Bakal Kiyamoh Peit Dan engkau adalah muridnya Mengapa engkau tidak memanggil suhu padanya ya? Karena sudah biasa sehingga sukar berubah seketika Sahut Boh Tian Nona Asyu, mengapa kau masih menyebut Nona apa segala padaku? Buat apa mesti sungkan-sungkan? Oh, ya, ya Tapi, tapi Kher bagaimana aku harus memanggil kau kembali Muka Asyu menjadi merah Katanya di dalam hati Seharusnya kau memanggil aku adik siul dan aku memanggil to aku padamu Akan tetapi, betapapun dia adalah Nona yang berperasaan halus Pikirannya demikian sudah tentu tak berani diutarakannya Maka ia hanya menjawab Boleh kau panggil aku Asyu saja Dan bagaimana aku harus memanggil engkau Kha suka memanggil apa? Boleh terserah padamu Ujar Boh Tian Bila aku memanggil engkau sebagai si lemper Kau akan marah atau tidak tanya Asyu dengan tertawa Ha, bagus Masakan aku akan marah Ujar Boh Tian tertawa juga Baiklah Eh, lemper panggil Asyu dengan suara merdu Ya, Asyu, sahut Boh Tian Dan Asyu juga mengiakannya Maka tertawalah kedua muda mudi itu dengan saling pandang Rasa gembira mereka susah diperkirakan Apakah kau tidak lelah berdiri sejak tadi? Marilah kita berduduk untuk bicara Ajak Boh Tian Lalu kedua orang itu duduk berjajar di bawah pohon besar itu Rambut Asyu yang panjang itu menjulai sampai dikpundak dan menghilap terkena sinar matahari Perlahan-lahan Boh Tian membelai rambut si nona yang tersampir di sebelah bahunya itu Engkau lemper Sungguh aku tidak paham Tentu akan kulakukan Maka berkatalah Asyu Kim Loh Tsu Hoat yang diajarkan nenek itu memang sangat liai Ditambah lagi lekangmu yang kuat Sesudah kau latih dengan masak Tentu akan sedikit sekali jago silat yang mampu menandingi kau Hanya saja aku mengkhawatirkan sesuatu Kau sangat jujur dan polos Sebaliknya hati manusia di dunia kangow ini kebanyakan palsu dan jahat Bila kau banyak mengikat permusuhan Tentu kau akan masuk perangkap orang-orang jahat itu dengan segala tipu akalnya yang licik Maka dari itu aku mohon hendaklah kau jangan banyak mengikat permusuhan dengan orang Ini adalah maksud baikmu bagi kepentinganku Tentu saja aku akan menurut Sahut Boh Tian sambil mengangguk Sesudah berhenti sejenak Lalu Asyu berkata pula Kim Loh Tsu Hoat ajaran nenek itu setiap jurusnya sangat ganas dan kejam Kelak bila kau bertempur dengan orang Bila banyak melukai atau membunuh orang Mau tak mau musuhmu akan menjadi banyak juga Boh Tian menjadi khawatir Cepat jawabnya Ya, benar ucapanmu ini Biarlah aku takkan mempelajari ilmu golok ini Dan akan meminta nenek mengajarkan kepandayan lain saja Ilmu silat Kim Loh Pe justru cuma terdiri dari ilmu golok itu melulu dan tiada lain macam lagi Kata Asyu dengan menggeleng kepala Pula, biar ilmu silat macam apapun juga pasti akan melukai dan membunuh orang Kalau tak dapat melukai atau membunuh orang Maka itu tak bisa dinamakan silat lagi Soalnya, asal di waktu kau bertempur dengan orang Hendaklah senantiasa bermurah hati Di mana dapat mengampuni orang Maka ampunilah Dan ini pun sudah cukup Di mana dapat mengampuni orang Ampunilah dia Kata-katamu ini sangat baik Asyu, kau sungguh sangat pintar dapat mengatakan kata-kata sebagus itu Puji bohtian Ah, masakah aku bisa sepintar itu Apa yang kukatakan ini hanya kutipan dari sesuatu syair kuno saja Sahut Asyu dengan tersenyum Apa? Syair tanya bohtian dengan bingung Maklum, dia butau ruf Sudah tentu syair apa segala tak diketahuinya Asyu memandang heran kepada pemuda itu Ia ragu-ragu apakah bohtian benar-benar tidak paham Atau cuma pura-pura saja Tapi ia pun tidak menjawabnya Sesudah merenung sejenak Kemudian ia berkata Harus mencapai tingkat Tiada tandingannya di dunia ini Barulah dapat mengampuni orang Di mana kau ingin mengampuni Kalau tidak Biarpun kau yang minta ampun kepada orang Juga belum tentu orang mau mengampuni Eh, lem Sampai di sini ia tertawa Lalu menyambung Bolehkah aku memanggil to aku saja kepadamu Dan tanpa menunggu jawaban bohtian Segera ia meneruskan lagi Maksudku agar kau suka mengampuni sesama manusia Tetapi orang bulim banyak yang berhati jahat Engkau bermaksud mengampuni orang Boleh jadi pihak lawan Menggunakan kesempatan itu untuk mencelakai kau To aku, aku pernah melihat orang Memainkan sejurus serangan yang amat bagus Biarlah sekarang ku pertunjukkan kepadamu Habis berkata ia lantas mengambil golok Untuk yang terletak di sebelah bohtian Ia berdiri tegak Lalu membuka langkah Golok ditolak ke depan dengan melintang Menyusul lantas menebas ke kiri Ditarik kembali dan menebas lagi ke kanan Menyusul golok membacok balik Dan menurun ke depan dadanya sendiri Melihat gaya si nona yang indah dan menggiurkan itu Bohtian menjadi terpesona Sehingga termangu-mangu memandangi Asiu Hakikatnya ia tidak memerhatikan permainan goloknya tadi Dalam pada itu sesudah menarik kembali goloknya Asiu mundur dua tindak Lalu berdiri tegak pula dengan golok terpeluk di depan dada Katanya, sesudah menarik kembali senjata Tenaga dalam harus tetap dikerahkan Untuk menjaga sekitar badan sendiri Agar tidak mendadak diserang musuh Ketika melihat pemuda itu termenung-menung Memandangi dirinya dan terang Tidak memerhatikan apa yang dikatakan tadi Segera ia bertanya Kenapakah tahu Apakah jurus permainanku ini kurang baik? Terima kasih telah menonton!